BAB 711, Menyelam Kedalam Kastil Nama, Pemurniki Terkuat Penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang, tubuh undet dibentuk oleh kondensasi energi mati dan perut mereka adalah pusaran kematian udara mati yang dikompresi secara ekstrim seperti pisau tajam membuat seluruh pusaran air seperti penggiling daging mereka menyedot tubuh manusia ke dalam perut dengan cara dihisap dan mendapatkan banyak energi mati dengan cara dicekik sehingga menguatkan tubuh mereka ekosistem seperti itu sederhana dan kasar titik-titik-titik di dalam kastil monitor di meja Gary menunjukkan sekelompok besar orang berdiri di luar kastil kelompok orang bodoh yang tidak punya otak ini necromancer baru menghilang selama 20 tahun dan telah melupakan kekuatan necromancer namun, ini yang terbaik makanan pembuka sudah disajikan selanjutnya, kirim 10 ahli nujum dulu Gary menyeringai, menunjukkan senyum nakal titik-titik-titik kedatangan tim kerajaan north menarik perhatian semua orang yang hadir bagaimanapun, reputasi keluarga kerajaan north di wilayah barat sangat kuat dan banyak orang bahkan menganggap keluarga kerajaan north sebagai keluarga kerajaan pertama kedatangan keluarga kerajaan north menandakan bahwa masalah ini telah menarik perhatian para penguasa tertinggi di wilayah barat Earl Anderson, halo, saya Jack Royce dari Black Angels Guild saya senang bertemu dengan anda melihat pria berpakaian putih mewah turun dari langit Jack menyapanya dengan hormat ya, Anderson melirik Jack dan menjawab dengan dingin hanya mereka yang berasal dari keluarga kerajaan dan menonjol dari keramaian sebagai anggota inti keluarga kerajaan north, status Anderson sangat tinggi di matanya, orang-orang yang hadir dari organisasi guild besar tidak berada pada level yang sama dengannya dia bahkan sedikit membenci orang-orang yang mengembara di dunia gelap meski Anderson bereaksi dingin, orang-orang dari tim lain melangkah maju untuk menyapa mereka dianggap sebagai kekuatan di dunia gelap namun sisi baiknya, mereka tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan keluarga dengan warisan mendalam seperti keluarga kerajaan north oleh karena itu, meskipun anda memiliki wajah panas dan bokong dingin anda tetap harus melakukannya siapa yang menjadi anggota keluarga kerajaan ortodoks Anderson berdiri di tempat, dengan delapan pemuda juga mengenakan jubah putih berdiri di belakangnya ini adalah anggota inti dari generasi muda keluarga kerajaan north setelah menerima video provokatif yang dikirimkan oleh Gary sang pangeran langsung memutuskan untuk mengirimkan anak-anak muda tersebut ke tempat ini untuk berolah raga dan meraih kejayaan bagi keluarga kerajaan satu demi satu anggota serikat maju untuk menyapa dan Anderson mengerutkan kening menjadi semakin tidak sabar saat ini, sosok menawan dan sempurna jaket kulit gelap dan rambut panjang ungu tidak melihat wajahnya, tapi sangat terpesona oleh Anderson Valet adalah tipe yang dia suka saat ini, Valet sepertinya memperhatikan tatapan Anderson dan menoleh saat dia melihat wajah ini, jantung Anderson melonjak, matanya bersinar panas halo, saya Earl Anderson, dari keluarga kerajaan north bolehkah saya bertanya apakah anda, tanya Anderson Valet memasang ekspresi dingin dan tidak mau berbicara tepat pada saat ini, gerbang kastil di depan terbuka dengan suara berderit kemudian, sosok yang telah menakuti banyak orang dari wilayah barat dalam 400 tahun terakhir muncul di depan semua orang mayat hidup muncul, seseorang berteriak tim segera bubar dan mundur Anderson diam-diam mengumpat, menoleh dan berkata kepada delapan orang di belakangnya siap bertarung roh-roh mati melayang keluar dari kastil satu demi satu, totalnya sepuluh kemudian, gerbang kastil ditutup kembali sepuluh roh mati menyerang kerumunan banyak orang mulai merasa frustasi sebelum melihat penampilannya mayat hidup ini benar-benar sama dengan rumor yang beredar, seperti hantu desis saat semua orang waspada, ekspresi wajah sepuluh roh mati di depan mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi mereka membuka mulutnya lebar-lebar dan mendorong perutnya ke depan wow, hisapan besar tiba-tiba muncul semburan hisapan ini menyebabkan banyak orang yang tidak siap langsung kehilangan keseimbangan fisik dan terbang menuju posisi kematian engah, satu demi satu orang tersedot ke dalam perut, mengeluarkan bau darah yang besar tanah asli seputih salju langsung diwarnai merah bau darah meresap kemana-mana hanya dalam beberapa detik, situasi damai dan damai hancur nafas kematian datang dengan cepat apa, mereka yang terbang menuju kematian tak terkendali membuat teriakan pendek di udara darah terus memercik, dan bau darah menjadi semakin kuat tim serikat pekerja yang tiba di sini lebih awal sudah panik mereka tidak tahu banyak tentang necromancer, dan kebanyakan dari mereka hanya mendengar legenda oleh karena itu, sebelum melihat ahli nujum, mereka tidak pernah memikirkannya, hari ini akan ada bahaya lagi pula, banyak sekali orang yang datang tapi sekarang, melihat rekan satu timnya sekarat dengan cepat mereka tahu, orang mati bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan yang mati adalah iblis, melarikan diri di sisi persekutuan malaikat hitam, Jack meraung, menggunakan seluruh kekuatannya mencoba melarikan diri kembali tapi saat dia berteriak seperti itu, dia menarik perhatian roh mati tertentu ahli nujum itu membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan awan cairan hitam kental apa, Jack berteriak dengan getir, dia berjuang melawan isapannya dan dia tidak bisa menghindari cairan yang beterbangan sama sekali menusuk, detik berikutnya, wajah Jack terkena bubur hitam dan langsung meleleh saat daging hitam menyentuh daging dan darah, daging dan darah langsung meleleh hanya dalam dua atau tiga detik, Jack berubah menjadi genangan darah saat ini, Fahlet dan keempat pria itu sudah mundur ke posisi 100 meter jauhnya saat Fahlet melihat penampakan orang mati, dia segera memerintahkan keempat pria itu untuk mundur jika tidak, situasi mereka akan sangat memalukan ahli nujum ini, terlalu kuat ucap Clark dengan wajah pucat menyaksikan kematian tragis Jack dengan matanya sendiri wajah Fahlet sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin siapapun yang belum pernah menyentuh orang mati secara pribadi tidak akan mengetahui kengerian mereka saat pertama kali datang ke tempat ini, dia menyadari bahwa situasinya tidak baik karena sebagian besar orang yang datang berasal dari guild besar dan tidak cukup kuat menghadapi mayat hidup, orang-orang ini hanya menikmati makanan penutup yang menggugah selera semua keluarga kerajaan dan keluarga terkemuka harus mengirimkan elit mereka untuk menyingkirkan mayat hidup namun kini, hanya satu keluarga kerajaan North yang telah tiba terlebih lagi, mungkin karena lawannya tidak banyak sembilan orang yang dikirim oleh keluarga kerajaan North semuanya masih muda Fahlet melihat ke depan, pada saat ini tim kerajaan North yang dipimpin oleh Andre kesembilannya memiliki cahaya putih samar untuk melawan hisapan namun dilihat dari penampilan mereka responnya tidak mudah namun dibandingkan dengan mereka yang masih tersedot paksa dari tangisan ayah dan ibu situasinya jauh lebih baik sebanyak 10 roh mati untuk menyingkirkan mereka gelombang www.novelringan.com gelombang kamu harus melakukan kontak dekat dan menghancurkan tubuh mereka dengan satu pukulan bisik Fahlet tutup badan kita bisa merasakan hisapan yang begitu kuat ketika kita berada jauh bukankah kita harus langsung tersedot Edward membuka matanya dan berkata jadi, kamu tidak perlu pergi untuk saat ini tunggu sampai undet ini berhenti menyerap kamu menyerang lagi, kata Fahlet tuan, anda wajah Roth sedikit berubah dan dia menatap Fahlet kekuatan hisap mereka pada tingkat ini tidak dapat membantu saya Fahlet berkata dengan tenang, berbalik, dan bergegas ke depan titik-titik-titik di sisi lain mereka berjalan ke sisi lain kastil di bawah jendela ruangan tempat Gary berada dan menggunakan energi mereka yang menyebalkan untuk memanjat pada saat ini, alarm tiba-tiba berbunyi di kamar di lantai dua kastil seseorang mencoba membobol kastil Gary, yang sedang mengetik di keyboard mengerutkan kening dan berkata segera mulai pertahanan ya tuan, sistem menjawab menusuk, Fang Yu dan Bai Ran, yang bangkit selangkah demi selangkah tiba-tiba merasakan jaringan listrik menyebar dari dinding kastil di depan mereka semburan listrik yang kuat menyebar ke seluruh tubuh Bai Ran mengejang, kelopak matanya bergerak-gerak, dan hampir pingsan Fang Yu sedikit mengernyit dan meraih bahu Bai Ran dengan tangan kanannya semburan energi yang menyebalkan mengalir ke tubuhnya seputih salju dan sebuah perisai dipasang di tubuhnya untuk mengisolasi listrik Bai Ran menyeka air liur dari sudut mulutnya dan berkata dengan malu-malu maaf, tuan Fang, saya ceroboh tidak apa-apa, lain kali perhatikan saja kata Fang Yu, keduanya sedang berbicara dan sebuah suara tiba-tiba terdengar dari atas retakan, dinding luar tiga lantai tiba-tiba terlipat memperlihatkan celah kemudian, satu demi satu mutan genetik yang penuh dengan senjata yang dimodifikasi terbang keluar mereka berdiri di udara semua senjata mereka diarahkan ke Fang Yu dan Bai Ran di bawah dan mereka melepaskan tembakan secara tiba-tiba mengusir satu demi satu miniatur rudal terbang menuju Fang Yu dan Bai Ran boom sedetik kemudian lokasi mereka berdua tiba-tiba meledak memanggil sosok Fang Yu meledak dalam kobaran api bergegas menuju mutan di atas dia sangat cepat memukul dada mutan itu dengan pukulan ledakan tubuh mutan itu meledak pada saat ini Fang Yu melangkah ke belakang mutan lain menendang kaki kanannya ledakan dengan ledakan tubuh mutan itu hancur dalam beberapa detik berikutnya terdengar semburan suara di udara bahkan di mata para mutan mustahil untuk melihat perbuatan Fang Yu dengan jelas kecepatannya terlalu cepat bahkan jauh melampaui kecepatan suara hanya dalam 10 detik mutan yang muncul dari celah semuanya diselesaikan oleh Fang Yu Fang Yu menyelam dan bergegas menuju jendela lantai 2 bas namun saat ini semburan cahaya menyala di luar kastil energi oranye tembus pandang menyebar dari dinding luar kastil Fang Yu langsung mengenai lapisan energi ini mengeluarkan suara teredam tetapi gagal memecahkannya perlahan-lahan lawan kastil ini di dalam kamar Gary bersandar di kursi dengan ekspresi puas di wajahnya kastil ini memadatkan semua kerja kerasnya dan menggunakan banyak teknologi terbaik yang hanya dia kuasai misalnya saja energi yang disebarkan dari lapisan ini yang merupakan hasil penelitian terbarunya kepadatan energi ini sangat tinggi bahkan jika terkena 1 ton rudal tidak akan ada retakan inilah yang menjadi sumber kepercayaan diri Gary Necromancer masih menyempurnakan inti energi itu sekarang aku akan menemanimu bersenang-senang Gary mengetuk keyboard dan menyesuaikan layar pemantauan di luar kemudian dia melihat orang-orang yang dibunuh di luar gerbang kastil haha kelemahan terbesar manusia adalah mereka memiliki kesadaran otonom lihatlah orang-orang ini jika mereka adalah mesin anda dapat melihat kekuatan jiwa-jiwa yang mati ini dan tidak akan membunuh mereka dengan sia-sia Gary tertawa bercanda sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut dia menyesuaikan layar monitor ke bagian luar kastil dia ingin melihat siapa yang ingin masuk ke kastil coba kulihat siapa yang begitu kuat begitu Gary menekan keyboard layar beralih ke layar pemantauan di luar jendela kemudian dia melihat sosok dari punggungnya tepat di luar jendela terpotong oleh perisai energi sosok ini mengangkat tangan kanannya dan cahaya kemasan memancar dari tinjunya oh jika kamu ingin memaksakan terobosan datang dan lihatlah Gary menyeringai sambil menunjukkan senyuman sinis di layar sosok itu menghantam ke depan dengan tangan kanannya ledakan detik berikutnya jendela di depan meja Gary terbuka seluruh tubuh Gary juga diledakkan oleh kekuatan yang kuat dan dia terbanting ke dinding di belakang engah Gary memuntahkan seteguk darah membuka matanya lebar-lebar dan melihat bagian depannya yang meledak saya melihat sesosok tubuh berdiri di sana sambil menjabat tangan kanannya perisai itu baik-baik saja itu cukup sulit Fang Yu melirik ke arah Gary yang terjatuh ke tanah lalu melihat sekeliling dan berkata ini laboratoriummu yang sebenarnya kan ya itu kamu saat Gary melihat wajah Fang Yu tiba-tiba jantungnya bergetar ini aku baru beberapa jam yang lalu aku pergi ke laboratoriummu yang lain bukankah kamu berkomunikasi denganku saat itu oh sepertinya suara itu hanya sebuah program bukan kamu Fang Yu berkata pada dirinya sendiri kamu kenapa kamu ada di sini apa yang ingin kamu lakukan Gary bertanya keras dengan darah mengalir dari sudut mulutnya kini hatinya panik dia membuat banyak rencana untuk hari ini kirimkan video itu dan semuanya berada di bawah kendalinya pertama-tama gunakan tangan necromancer untuk menghilangkan sejumlah besar kekuatan dari kekuatan utama di wilayah barat lalu gigit necromancer dan buat kecelakaan jadikan diri anda necromancer baru dia telah menyusun rangkaian rencana ini di pagi hari dan sekarang memulai langkah pertama tapi dia tidak pernah menyangka Fang Yu akan datang ke sini bukankah dia dari Huaxia dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini kenapa dia datang ke tempat ini apa yang ingin dia lakukan ketika dia pergi ke Huaxia senjata terkuat di tangannya Hong Lian hilang karena Fang Yu akhirnya dia menemukan necromancer yang bisa dia gunakan selama ini tapi Fang Yu muncul lagi di momen penting ini keberadaan orang ini adalah variabel yang sangat besar hati Gary dipenuhi firasat yang tidak pasti saya di sini untuk mencari seseorang tepatnya saya di sini untuk mencari roh mati Fang Yu berkata matanya dingin dimanakah roh mati yang menelan delapan pembuluh darah spiritual itu telan delapan pembuluh darah spiritual Gary tidak tahu apa itu pulsa roh tapi dia bisa berpikir Fang Yu sedang berbicara tentang delapan pulsa inti energi yang diserap oleh necromancer jadi Fang Yu ada di sini untuk necromancer jika Anda berbicara tentang ahli nujum yang menyerap denyut delapan inti energi itu adalah kaisar dari klan ahli nujum tapi sekarang dia tidak ada di kastil ini secercah cahaya melintas di mata Gary dan berkata aku juga aku tidak tahu di mana dia saat ini tapi katanya akan kembali ke sini besok pagi besok pagi aku tidak punya waktu untuk menunggu terlalu lama Fang Yu mengerutkan kening kaisar ahli nujum meninggalkan kastil tampaknya untuk memurnikan aura besar yang menelan tubuhnya Fang Yu tidak tahu seberapa cepat kecepatan pemurnian necromancer tapi yang pasti adalah semakin banyak waktu yang diberikan padanya semakin sedikit aura kekuatan tinggi yang tersisa di tubuhnya sederhananya semakin cepat anda menemukan necromancer semakin besar hadiahnya jika tidak kemungkinan besar keranjang bambu tersebut akan kosong saya tahu anda pasti punya cara untuk menemukan lokasinya Fang Yu memandang Gary di tanah perlahan mengangkat kaki kanannya dan berkata dengan ringan jadi aku akan memberimu kesempatan untuk memilih bantu aku menemukan lokasinya atau aku hancurkan kepalamu Gary mengangkat kepalanya melihat senyum dingin di wajah Fang Yu hatinya terasa dingin dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda waktu pria di depannya tidak peduli kekuatan atau pikirannya tidak dapat dengan mudah dibodohi untuk rencana masa depan aku harus menyelamatkan hidupku bahkan jika necromancer benar-benar dikalahkan olehnya aku masih memiliki kesempatan yang sama untuk bertarung melawan sang jenderal pikir Gary bagaimana pendapatmu Fang Yu perlahan mengangkat kaki kanannya saya bisa menghubungi necromancer saya bersedia menghubunginya dan mengunci posisinya Gary berkata dengan cemas Fang Yu menarik kembali kakinya yang terangkat tersenyum dan berkata kalau begitu cepatlah bentak pada saat ini Bayran juga terbang dari celah di belakang tepat pada saat Fang Yu berbalik sudah selesai tunggu sebentar kata Fang Yu Bayran mengangguk dan berkata dengan ekspresi ngeri Tuan Fang saya baru saja melepaskan kesadaran spiritual saya untuk menyelidiki situasi di luar gerbang kastil cukup tragis itu normal masa di luar sama sekali bukan lawan dari kelompok necromantik kata Fang Yu wanita itu mengambil tindakan dan dia memecahkan empat roh mati di luar Bayran berhenti dan berkata namun ada hampir 200 orang yang meninggal sekarang tetapi sekarang hanya tersisa 50 orang tapi Fang Yu tidak mengatakan apa-apa dia hanya peduli pada posisi necromantur bagaimana kabarmu Fang Yu menoleh untuk melihat Gary yang sedang mengetik di keyboard saya mencoba mengunci posisinya tolong beri saya waktu 2 hingga 3 menit Gary melirik Fang Yu dan berkata titik 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 di luar gerbang kastil tanah yang semula seputih salju telah lama dibasahi dengan darah hitam dan merah dan terlihat menakutkan di permukaan tanah masih banyak ditemukan sisa anggota badan potongan daging bahkan potongan organ dalam baunya sangat kuat dan menjijikkan saat ini hanya tersisa 5 roh mati dan mereka terus melepaskan daya isap yang sangat besar dan di udara di depan mereka cahaya ungu berkedip sangat cepat desir 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 tubuh Fahlet seperti hantu dan kecepatannya mencapai ekstrim dengan mudah menghindari bubur hitam yang disemprotkan dari mulut undet dalam prosesnya dia dan 5 roh mati dengan cepat mendekat memanggil setelah menghindari pukulan lain Fahlet datang ke belakang roh mati di sebelah kiri mengulurkan tinju yang dibungkus energi cahaya ungu dan membanting roh mati itu ke belakang kepala ledakan dengan suara keras ahli nujum itu mengeluarkan jeritan parau dan seluruh tubuhnya runtuh menjadi semburan udara hitam melayang menjauh empat tersisa Fahlet memancarkan cahaya ungu dan nafasnya meningkat ketika dia benar-benar bertemu tangannya rasa takut yang terukir jauh di dalam ingatannya berkurang banyak dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu menghadapi undet dia tidak lagi harus melarikan diri tapi menyerang hisap yang mereka keluarkan tidak berarti apa-apa baginya Kapten Kroy hari ini aku akan membalaskan dendamu di mata ungunya ada jejak kenangan dan emosi itu menghilang setelah beberapa saat dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin ledakan dengan ledakan keras Fahlet membuat pukulan lagi mengenai tubuh ahli nujum di sebelahnya ahli nujum lainnya pingsan orang-orang di belakang yang ketakutan oleh kengerian roh necromantik berjuang untuk mendukung mereka nyaris tidak bisa menahan hisapan dan setelah Fahlet mengambil tindakan untuk memecahkan enam jiwa yang mati hisapan yang mereka rasakan jauh berkurang melihat bunga Fahlet di depan seperti dewa perang orang-orang ini hanya terkejut daftar gelap sudah lama tidak diperbarui dan Fahlet masih menempati peringkat ketiga dalam daftar gelap tapi kekuatannya aku khawatir itu sudah melampaui peringkatnya kan itu terlalu kuat Anderson yang mengenakan jubah putih memandangi sosok Fahlet dan selain terkejut wanita seperti itu layak untuknya layak untuk reputasi keluarga kerajaan North dia memutuskan setelah hari ini dia harus menemukan cara untuk berteman dengan Fahlet Earl Anderson haruskah kita meminta dukungan seorang pemuda di belakang bertanya dengan wajah tanpa darah sambil memandangi sepetak besar warna merah cerah di tanah di depannya Anderson menoleh dan mengerutkan kening para necromancer hampir terpecahkan dukungan apa yang kita minta bukankah ini membiarkan mereka yang datang kemudian mengambil pujian untuk kita hitung, kami sebenarnya tidak pemuda lainnya ragu-ragu Anderson meliriknya wajahnya berkedut dan berkata selama kita di sini kita akan mendapat pujian dan itu akan menjadi mayoritas karena hanya keluarga kerajaan North kita yang ada di sini kalau dipikir-pikir jika kejadian hari ini tersebar orang lain akan percaya bahwa pemimpin organisasi pembunuh akan membunuh para necromancer sendirian atau apakah mereka percaya bahwa tim yang dikirim oleh keluarga kerajaan North akan membunuh para necromancer petik 2 mendengar kata-kata ini mata anak muda di belakang sedikit berubah memang selama mereka tampil di sini hari ini mereka adalah pemenang apa yang bisa anda dapatkan tidak penting sama sekali bagi anggota keluarga kerajaan ini kehormatan adalah segalanya di keluarga kerajaan siapapun yang mengumpulkan lebih banyak penghargaan akan bangkit dengan cepat merupakan suatu kehormatan besar untuk menghancurkan keberadaan necromancer yang terkenal kejam ini namun meski begitu mereka tetap saja ketakutan mereka tidak ingin tinggal di tempat ini lagi bau darah di udara membuat mereka sulit bernapas earl gelombang www.novelringan.com gelombang bisakah kita pergi dari sini dulu nanti tanya seorang pemuda lainnya bagaimana kita bisa pergi sekarang saatnya bersiap untuk panen Anderson berkata sambil menatap tapi anak-anak muda lainnya pucat dan mata mereka penuh kepanikan lihat seperti apa penampilanmu ini adalah kehilangan keluarga kerajaan North Anderson berteriak roh-roh mati sebagian besar sudah terpecahkan apa yang kamu takutkan melihat kemarahan Anderson anak-anak muda lainnya tidak berani berbicara Anderson mendengus dingin dan berkata aku tidak memintamu untuk terburu-buru melawan undet ini demi masa mudamu sekarang kamu akan berdiri di sini dengan tenang untukku jangan bicara lagi untuk kali ini untuk menghancurkan necromancer Anderson adalah orang yang paling aktif jadi dia datang begitu cepat sang pangeran memutuskan untuk mengirimkan tim lain namun Anderson berjuang keras dan akhirnya mendapatkan kesempatan ini dia berusia 39 tahun-tahun ini dan gelar Earl berasal dari kakeknya dalam sistem pewarisan gelar kerajaan di wilayah barat gelar tersebut dapat diturunkan dari generasi ke generasi jika ingin mempromosikan gelar Anda hanya bisa mengandalkan akumulasi kehormatan ayah Anderson tidak melakukan ini sehingga keluarga Anderson jatuh dari Adipati tertinggi ke Markis dan ketika diteruskan ke Anderson itu sudah menjadi seorang Earl jika ini terus berlanjut paling lama dua generasi gelar keluarga Anderson akan dicabut hal ini tidak dapat diterima oleh Anderson oleh karena itu dia sangat bersemangat untuk bisa mempromosikan gelar tersebut kali ini adalah kesempatan terbaik dia tahu bahwa anak muda yang dia bawa tidak terlalu kuat tapi inilah metodenya jika yang lemah mengalahkan yang kuat pengakuannya akan lebih besar tentu saja kekuatan undet melampaui ekspektasi Anderson jika bukan karena Valet dia harus melarikan diri kembali dengan putus asa hari ini dan bahkan menghadapi bahaya tapi sekarang situasinya jelas ledakan saat Anderson membayangkan adegan menerima pujian Valet membombardir roh mati lainnya dalam beberapa menit setelah Valet bergerak hanya 3 dari 10 undet yang tersisa Tuan Valet tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya keempat orang yang berada 100 meter jauhnya karena perintah Valet berbicara dengan suara rendah karena takjub ini terlalu cepat Master Valet akan maju pesat hampir setiap 6 bulan kekuatan tidak akan ada habisnya kata Edward saya sudah lama mengetahui bahwa Tuan Valet adalah naga dan burung Phoenix di antara manusia karena itu saya memilih untuk mengikutinya sejak awal Rod menyentuh dagunya dan tersenyum Bang, Bang, Bang Valet menyerang dengan cepat dan menghabisi 3 roh undet yang tersisa ada keheningan di depan gerbang kastil orang-orang yang selamat melihat sosok Valet dengan keterkejutan di mata mereka namun tak lama kemudian banyak orang memiliki gagasan berbeda karena Valet memiliki kekuatan yang begitu kuat mengapa tidak mengambil tindakan lebih awal jika dia bertindak lebih awal rekan satu tim mereka tidak akan mati di dalam perut orang mati jelas sekali wanita ini sengaja melakukannya alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah untuk menyaksikan orang-orang dari serikat pekerja lain meninggal sehingga melemahkan kekuatan serikat pekerja tersebut memikirkan hal ini wajah orang-orang ini muram dan mata mereka terhadap Valet bersinar karena kebencian sejauh menyangkut hukum dunia gelap pendekatan Valet bisa dimengerti tapi mereka tidak akan berterima kasih atas suntikan Valet Valet tidak berekspresi menghadapi berbagai tatapan dia mengangkat kepalanya dan menatap langit ke labu mata ungunya sedikit berkedip dia tahu dengan jelas bahwa surga tidak ada namun saat ini dia masih berharap Kroy bisa melihat adegan tersebut melihat gadis yang membutuhkan perlindungannya saat itu secara pribadi membalaskan dendamnya titik-titik-titik bagaimana kabarmu di dalam kastil Fang Yu berdiri di samping Gary dan bertanya ini sedang mengunci posisinya dan akan segera selesai kata Gary pada saat ini peta yang disederhanakan terungkap pada tampilan di depan bagian dalam Gary mengetuk keyboard dan setelah beberapa saat titip lampu berkedip muncul di peta titik cahaya ini berkedip-kedip saat bergerak Necromancer saat ini kembali ke sini Gary berkata dengan terkejut kejutannya bukanlah kepura-puran tapi emosi yang nyata sebab sebelum Necromancer pergi dia sudah memberitahunya bahwa dia akan kembali besok pagi tapi sekarang baru hilang kurang dari 3 jam kenapa tiba-tiba kembali mungkinkah ia memperhatikan kedatangan Fang Yu otak Gary berputar cepat memikirkan tindakan pencegahan jika Necromancer kembali dengan kekuatannya itu mungkin tidak dapat menyelesaikan Fang Yu meski sebenarnya bukan lawan Fang Yu Gary masih bisa mengadopsi rencana lain yang telah dia persiapkan berapa lama untuk kembali ke sini Fang Yu bertanya jaraknya sangat dekat hanya 1 atau 2 km dari kastil jawab Gary arah mana Fang Yu bertanya 134 garis bujur sederhananya ia menuju ke gerbang kastil dengan sangat cepat Gary berkata jika kamu ingin menemukannya ada baiknya keluar sekarang Fang Yu memicinkan mata ke arah Gary lalu memerintahkan Bai Ran ke samping kamu tetap di sini dan awasi dia aku akan keluar dan kaisar Necromantik sebentar bagus Bai Ran mengangguk Fang Yu berjalan menuju celah ledakan di depan lalu melompat keluar melihat Fang Yu pergi sebuah cahaya muncul di mata Gary dia melirik Bai Ran lalu mengetuk keyboard lagi karena pertunjukan Bagus sedang berlangsung lepaskan semua undet yang tersisa sebuah cibiran muncul di wajah Gary apa yang sedang kamu lakukan segera hentikan Bai Ran mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa Gary sedang mengetik di keyboard saya hanya menutup beberapa program itu saja jika anda tidak khawatir saya tidak akan menyentuh komputer lagi Gary tersenyum ramah mengetikkan perintah di kotak ran lalu segera menarik tangannya dari keyboard dan mengangkatnya Bai Ran tahu bahwa Gary melakukan gerakan kecil tapi dia tidak tahu apa-apa tentang komputer dan tidak tahu apa yang Gary lakukan dan Fang Yu tidak membiarkan dia membunuh Gary jadi dia hanya bisa menatapnya sebentar dan tidak bisa berbuat apa-apa titik 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 Fang Yu melewati dinding luar kastil dan hendak sampai ke depan kastil saat ini dia mendengar seruan Fang Yu melompat ke puncak kastil dan melihat ke bawah saya melihat sekelompok besar roh mati terbang keluar dari gerbang kastil dibandingkan dengan 10 roh mati sebelumnya roh mati ini tidak hanya jumlahnya banyak tetapi juga sangat cepat orang-orang yang awalnya mengira undet telah dimusnahkan sangat ketakutan hingga mereka berteriak dan melarikan diri kembali wajah Valet sedikit berubah saat dia melihat roh-roh mati bergegas keluar tidak ada jejak nafas dari roh yang mati itu karena itu, tanpa diduga masih banyak sekali roh mati di dalam kastil terlebih lagi, kelompok roh undet ini benar-benar berbeda dari 10 roh undet sebelumnya mereka tidak berhenti untuk melepaskan hisapan dengan perut mereka tetapi bergegas menuju orang-orang yang melarikan diri secara terpisah ah, jangan datang tolong, adakah yang bisa membantuku Valet, kau selamatkan hidupku kami akan membalasnya setelah persatuan bocah nakal terdengar teriakan dari belakang roh-roh mati itu menerkam semua orang dengan kecepatan yang sangat cepat dan bagian belakang tubuh terlepas dari tangan meraih orang itu dan memasukkannya ke dalam perut engah, satu demi satu orang-orang yang hidup tersedot ke dalam perut mengeluarkan banyak darah menghilang 38 jiwa yang mati adapun orang-orang yang hadir hanya tersisa sekitar 50 orang hanya dalam beberapa detik kebanyakan dari mereka mati lagi lari-lari, teriak Anderson bergegas kembali dengan seluruh kekuatannya orang-orang muda di belakangnya terlalu takut untuk berbicara dan mengikutinya ah, jangan, tolong detik berikutnya teriakan datang dari belakang Anderson menoleh dan melihat seorang pemuda di belakang tim dikejar oleh roh mati ketika dia menoleh dia melihat wajah ketakutan pemuda itu engah kemudian pemuda itu tersedot ke dalam perutnya hingga mengeluarkan darah Olen melihat pemandangan ini beberapa orang dalam tim raung getir dengan kesedihan dan ketakutan di hati mereka mereka adalah anggota keluarga kerajaan North dan dibesarkan di rumah kaca sejak kecil pernahkah mereka melihat pemandangan seperti itu? Anderson gelombang www.novelringan.com gelombang apa yang harus kita lakukan sekarang? kecepatan roh undet ini jauh lebih cepat dari kita kita hanya melarikan diri tidak ada cara untuk melarikan diri saat itu seorang pemuda berteriak histeris matanya merah dan dia menatap Anderson dia adalah kakak dari Oren muda yang baru saja meninggal Drusen menyaksikan saudaranya meninggal dengan matanya sendiri membuat hatinya hancur total saat ini dia hanya membenci Anderson jika Anderson tidak berbohong kepada mereka untuk memperjuangkan apa yang disebut kehormatan dia tidak akan pernah datang ke sini beberapa menit yang lalu mereka mengusulkan untuk pergi lebih dulu tetapi ditolak oleh Anderson bisa dibilang kakaknya dibunuh oleh Anderson demi gelarnya bajingan ini tidak peduli dengan nyawa mereka raungan Drusen membuat emosi anak muda lainnya menjadi kesal mereka menatap ke belakang Anderson yang berlari di depan sambil mengertakkan gigi pada saat ini keberaniannya terkejut dia hanya ingin bertahan hidup sungguh suatu kehormatan gelar tidak masalah sama sekali Anderson melepaskan energi seluruh tubuh mempercepat hingga ekstrim dibandingkan dengan kelompok anak muda di belakangnya kekuatannya masih setingkat lebih kuat oleh karena itu begitu kecepatannya meningkat pemuda di belakangnya ditarik menjauh apa? pada saat ini para undet telah bergegas maju dan orang-orang muda satu demi satu tersedot ke dalam perut mereka dan dicekik sampai mati Anderson jika aku masuk neraka aku pasti akan menjadi roh jahat dan mendatangimu Drusen meraung sambil menatap Anderson tanpa menoleh ke belakang Anderson menutup telinga mengabaikannya dan terus berlari ke depan dia tidak menyadarinya bayangan hitam besar muncul di depannya Anderson mengertakkan gigi dan berlari dengan kepala terisi namun detik berikutnya dia merasakan sakit di kepalanya kemudian tubuhnya menjadi ringan dan seluruh tubuhnya meninggalkan tanah dan tergantung di udara Anderson berteriak mengangkat kepalanya dan melihat ke depan kemudian dia melihat wajah besar itu dari jarak dekat ketakutan tiga lubang hitam bulat sempurna adalah mata dan mulutnya ahli nujum ini adalah roh yang mati namun dibandingkan dengan ahli nujum lainnya ahli nujum ini jauh lebih besar kamu tidak mendengar teriakan dari belakang mayat hidup di depannya mengeluarkan suara yang dalam dalam dan dingin mayat hidup ini benar-benar bisa berbicara lepaskan lepaskan aku aku bisa memberimu segalanya Anderson berteriak dengan ekspresi sedih biarkan kamu pergi nada suara necromancer tampak ragu-ragu Anderson tampak bahagia mengira masih ada harapan dan hendak melanjutkan pembicaraan tapi saat ini mulut besar di wajah menakutkan di depannya tiba-tiba terbuka engah Anderson dimasukkan ke dalam mulutnya oleh necromancer dan kemudian mengeluarkan darah hah dia sebenarnya memiliki energi seperti itu di tubuhnya kelesatan yang langka sang necromancer berkata pada dirinya sendiri hahaha Anderson terus berlari lari lebih cepat Druson dari belakang tertawa panik necromancer tidak terburu-buru atau melambat melayang ke depan kamu tampak sangat bahagia necromancer bertanya dengan suara tentu saja aku senang jika bukan karena bajingan ini adikku tidak akan mati Druson meraung sosok necromancer melintas dan mendatangi Druson Druson langsung menutup matanya dan berkata ayo biarkan aku pergi ke neraka aku akan menjadi iblis di neraka menurutmu bagaimana kamu pasti akan masuk neraka tanya sang necromancer wajah Druson berubah dan dia membuka matanya secerca harapan muncul di matanya aku bisa memberimu kesempatan untuk melarikan diri kata ahli nujum itu Druson membeku sesaat lalu berlari ke depan namun sebelum dia berlari dua langkah dia merasakan kekuatan besar dari belakang dan menariknya kembali tepat sebelum memasuki perut necromancer mata Druson melebar dan matanya penuh kepanikan engah detik berikutnya genangan darah muncrat saya suka melihat berbagai ekspresi manusia sebelum kematian dan ini sangat menarik ahli nujum Wang Yin mencibir melihat kematian Druson yang tragis tiga anak muda yang tersisa ketakutan dan kaki mereka melemah dan terjatuh ke tanah ada serigala di depan dan harimau di belakang dan mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri aku tidak ingin mati ketiga pemuda itu duduk di tanah sambil menangis dengan sedihnya ada nafas yang aneh di tubuhmu nafas ini membuatku jijik tapi rasanya enak kamu harus bangga menjadi makanan Raja Necro kata Raja Necro heiki tubuh di sekitarnya tiba-tiba menumbuhkan lengan ia mengulurkan lengannya dan meraihnya ke depan pada saat ini cahaya ungu meledak dari belakang wow bola energi cahaya ungu meledak langsung ke perut Raja Necro Mancer menghilang bahkan tanpa mengeluarkan suara sesosok jatuh dari langit dan jatuh di depan Raja Necro Mancer warnanya ungu Fahlet menatap undet besar di depannya wajahnya sangat dingin dibandingkan dengan mereka kamu nampaknya sedikit lebih menarik kata ahli nujum apakah kamu pemimpin mereka? Fahlet bertanya dengan dingin tidak saya bukan pemimpinnya saya adalah Kaisar Sang Necro Mancer kata Necro Mancer dengan nada panik Sang Necro Mancer tampaknya ahli nujum di depannya adalah eksistensi terkuat dari ahli nujum tersebut selama kamu menyelesaikannya kamu benar-benar bisa memusnahkan Necro Mancer ledakan Fahlet terbakar dan terbang menuju langit di udara dia melipat tangannya ledakan gelombang energi yang kuat muncul di antara kedua tangannya detik berikutnya meriam energi ungu besar meledak ke arah Necro Mancer di tanah Necro Mancer berdiri di tempat mengenakan jubah hitam seolah-olah seorang raja akan datang tidak bergerak energi ungu membombardir perutnya dan menghilang lagi itu masih tidak menimbulkan suara apapun wajah Fahlet sedikit berubah terima kasih atas hadiah murah hatimu kata Necro Mancer dengan nada bercanda titik-titik-titik pada posisi tidak jauh dari Fahlet Fang Yu membuka mata wawasannya dan mengamati Necro Mancer benar saja dia melihat bola biru tua di tubuh Necro King bola ini memancarkan aura yang sangat luas ini adalah kumpulan aura kekuatan tinggi dari delapan pembuluh darah spiritual yang telah diserapnya meskipun aku tidak tahu bagaimana Necro Mancer melakukannya setidaknya, auranya masih ada itu seperti pil emas, tertanam di tubuh Necro Mancer selama Fang Yu memecahkan Raja Necro Mancer dia akan bisa mendapatkan kembali bola yang berisi aura kekuatan tinggi dalam jumlah besar ini benar-benar hadiah yang luar biasa Fang Yu sangat gembira di hatinya titik-titik-titik semua energi yang meledak ke arahnya akan ditelan ke dalam perut itu hanya bisa terjadi dalam pertempuran jarak dekat Fahlet melintas dan menukik ke bawah pada saat ini Necro Mancer menumbuhkan lengannya yang lain mengangkat tangannya bergerak cepat, menjalin jaring hitam di udara memanggil jaring hitam langsung menghilang di tangannya detik berikutnya Fahlet yang berlari kencang hanya merasakan anggota tubuhnya tidak bisa bergerak dan langsung kehilangan keseimbangan ledakan Fahlet menyentuh tanah dan asap pun meledak manusia bodoh apakah kamu pikir kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk menyaingi Necro Mancer Necro Mancer berkata dengan murung jika bukan karena aku tidur terlalu lama kalian manusia tidak ada peluang sama sekali ledakan Fahlet menghantam tanah hanya merasakan tekanan yang lebih kuat dari atas tubuhnya seolah ingin menghancurkannya inti energi dalam tubuh melepaskan energi paling ekstrim hampir 60% menutupi tubuh sehingga hampir tidak mampu menahan tekanan Fahlet mengertakkan gigi dan terkejut dia awalnya berpikir bahwa ahli nujum besar ini dua kali lebih kuat dari ahli nujum lainnya namun kini sepertinya ahli nujum ini tidak berada dalam dimensi yang sama dengan ahli nujum lainnya hanya dalam dua putaran dia benar-benar hancur ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali dia awalnya berpikir bahwa di dunia sekarang ini tidak ada lawan yang dapat dengan mudah menghancurkannya termasuk Fang Yu tapi kekuatan Necro Mancer di depannya melampaui imajinasinya bahkan Fang Yu tidak pernah memberikan tekanan seperti itu padanya oh sepertinya ada batu yang mengandung energi di tubuhmu supaya aku bisa menyerapnya Sang Necro Mancer tertawa serak dan mengulurkan tangan untuk meraih Fahlet Fahlet mengertakkan gigi berusaha melawan tapi dia mencoba yang terbaik energinya tiba-tiba meledak dan dia masih tidak bisa bergerak sedikitpun sebuah kekuatan tak terlihat menjerat anggota tubuhnya dengan erat tanpa gerakan apapun wow, detik berikutnya Fahlet melayang dan terbang menuju perut Necro Mancer gelombang www.novelringan.com gelombang master Fahlet keempat pria yang baru saja berlari ke belakang berteriak keras karena hendak terbelah kepala Fahlet menghadap ke depan hendak memasuki perut yang gelap petik 2, sialan di saat-saat terakhir Fahlet hanya punya ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri mengapa begitu lemah setelah bertahun-tahun berlatih dengan susah payah di depan Raja Necro Mancer tidak ada kesempatan untuk berjuang baginya ini adalah pukulan dan cedera terbesar boom tepat ketika Fahlet memberi melakukan perlawanan dan menerima kematian terjadi ledakan tiba-tiba seluruh tanah berguncang apa? di saat yang sama Necro Mancer mengeluarkan raungan yang menyakitkan sesaat sebelum memasuki perut bunga Fahlet itu jatuh ke tanah namun kekuatan yang mengikat tubuhnya masih belum hilang Fahlet harus mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Necro Mancer di depannya ledakan Necro Mancer berjalan mundur lagi dan lagi menutupi bagian belakang kepalanya dengan tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh Fahlet mendongar lagi dan melihat sosok yang bersinar dengan cahaya kemasan itu dia hati Fahlet terguncang dia juga sengaja mencari Fang Yu sekarang tetapi tidak menemukan jejak tanpa diduga dia tiba-tiba muncul saat ini siapa kamu? Necro Mancer mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu di depannya bertanya dengan nada marah aku Fang Yu datang kepadamu untuk mengambil sesuatu Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis manusia biasa berani menyakitiku Necro Mancer itu meraung ke langit mengangkat tangan kanannya dan membidik Fang Yu pemusnahan energi magis tanah di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam menelannya ledakan tanah tempat Fang Yu berada meledak seketika langit penuh cahaya hitam bumi mengguncang pegunungan semakin dekat mata Fahlet terbuka lebar dan energi dalam tubuh dilepaskan secara ekstrim menutupi tubuh detik berikutnya kekuatan besar yang meletus di depan tiba dan langsung meledakkannya ketiga pemuda dari keluarga kerajaan North yang takut duduk di belakang mereka tidak memiliki tubuh dan energi yang begitu kuat menghadapi kekuatan ledakan mereka hanya punya waktu untuk membuka mulut dan menjerit putus asa dan menjerit apa? kekuatannya meledak dan jeritan datang tiba-tiba tubuh ketiga pemuda itu tidak dapat menahan benturan sekuat itu sama sekali dan mereka hancur dan meledak di udara memercikkan darah sejauh ini tim yang dikirim oleh keluarga kerajaan North untuk menghancurkan para ahli Nujum tewas secara tragis dan tidak ada satupun dari mereka yang selamat dan semburan tenaga ini terus menyebar ke belakang keempat anak buah Fahlet yang berjarak 2 hingga 300 meter dari pusat ledakan juga pingsan dan muntah darah ledakan Fahlet jatuh ke tanah 400 meter jauhnya menghempaskan tanah ke dalam lubang dia memuntahkan darah dan berbaring telentang menatap langit ke labu pada saat ini dia hanya merasa seluruh tubuhnya hancur dan rasa sakit datang dari setiap bagian dan dia tidak dapat mengangkat sedikitpun kekuatan ahli Nujum itu seberapa kuat dia Fahlet memandang ke langit dengan hanya keterkejutan di matanya di kejauhan sekarang jika tidak ada perlindungan dari inti energi dia mungkin seperti 3 anak muda dari keluarga kerajaan North tubuhnya langsung meledak ini bukan serangan frontal ini akibat dari serangan Necromancer dan Fang Yu yang terkena cahaya hitam pukulan itu tiba-tiba meledak dan meledak di tanah tidak ada kesempatan untuk bereaksi jantung Fahlet bergetar tajam dan tidak bisa tenang untuk sementara menurutnya Fang Yu lebih pemarah daripada baik dan dia sendiri tidak bisa lepas dari kematian hari ini kekuatan Necromancer jauh melampaui imajinasi setelah diam beberapa saat Fahlet mencoba menggerakkan tangan dan kakinya kemudian dia menemukan bahwa kekuatan yang mengikatnya sebelumnya telah menghilang Fahlet menahan rasa sakit nyaris tidak bangun menyeka darah dari mulutnya dia melihat ke depan wajahnya sedikit berubah saya melihat padang salju asli dan hutan salju telah menghilang sebaliknya itu adalah lubang yang dalam seperti pusaran air Necromancer melayang di langit di atas tengah lubang yang dalam dikelilingi oleh energi hitam seperti Raja Iblis yang datang auranya sangat kuat melihatnya dari kejauhan saja sudah membuat orang merasa putus asa dan kedinginan saat ini Fahlet teringat sesuatu dan segera melihat sekeliling mencari sosok keempat pria itu tak lama kemudian dia melihat empat orang tergeletak di genangan darah tidak jauh dari kedua sisi keempatnya berlumuran darah di wajah mereka dan mata mereka tertutup rapat namun dilihat dari naik turunnya dada mereka setidaknya mereka masih bernafas Fahlet ingin berjalan mendekat tapi begitu dia pergi dia merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya engah Fahlet terjatuh lagi ke tanah sambil memegangi lutut kanannya dengan ekspresi kesakitan tidak mungkin seperti ini luka di tubuh harus diperbaiki secepatnya jika tidak Fahlet melihat ke sosok seperti iblis di kejauhan matanya penuh dengan keterkejutan di saat yang sama dia juga mencari sosok Fang Yu tapi dia melirik tapi tidak melihatnya sepertinya Fang Yu telah kalah pukulan tadi sudah cukup untuk memusnahkannya menjadi abu membuat tulangnya sulit ditemukan titik-titik-titik di dalam kastil meskipun ada suara dan getaran keras yang menggelegar di luar Bayran tidak memiliki klon selama setengah saat dia mematuhi instruksi Fang Yu dan menatap Gary di depannya tidak memberi Gary kesempatan untuk melakukan gerakan kecil saat ini meski wajah Gary dipenuhi bekas luka dan darah ekspresinya puas dan santai dia bersandar di kursi mengetuk meja dengan jari kanannya sobat apa hubungan antara kamu dan tuan Fang Yu Fang Gary bertanya Bayran berdiri di sana menatap Gary tanpa berbicara oh maaf saya harus berkomunikasi dengan anda dalam bahasa Mandarin Gary tersenyum dan mengubah kata-katanya saya hanya bertanya apa hubungan anda dan tuan Fang Yu terserah kamu Bayran menjawab dengan dingin Gary sama sekali tidak marah dan berkata sambil tersenyum astaga apakah kamu lelah karena berdiri terlalu lama jika kamu lelah kamu bisa duduk aku tidak akan pernah lari lagi pula aku tidak bisa lari sekarang wajah Bayran acuh tak acuh dan tidak tergerak oke apakah kamu ingin melihat apa yang terjadi di luar Gary berkata lagi baru saja ada pergerakan besar di luar itu pasti kembalinya necromancer adegan di mana tuan Fang Yu bermain melawannya pasti luar biasa mendengar kata-kata ini Bayran memandang Gary dan menyipitkan mata bagaimana kamu bisa melihat apa yang terjadi di luar pesawat pengintai tak berawak yang sangat sederhana Gary tersenyum Anda hanya perlu memberi saya waktu 3 detik untuk mengetik di keyboard kita bisa melihat apa yang terjadi di luar Bayran berpikir beberapa detik dan mengangguk setuju Gary segera duduk tegak dan mengetuk keyboard beberapa kali kemudian di dinding luar kastil salah satu batu bata di lantai dua tiba-tiba menyusut ke belakang memperlihatkan celah sebuah drone kecil dengan kamera definisi tinggi terbang keluar dan terbang menuju bagian depan kastil monitor di depan meja Gary langsung menampilkan gambar secara real time wajah Bayran sedikit berubah saat dia melihat lubang dalam di tanah di depannya dan Gary memiliki senyum yang lebih lebar di wajahnya karena dia melihat kaisar necromantik di atas lubang Fang Yu tidak terlihat di mana Tuan Fang Yu Jia sengaja berkata sambil tersenyum wajah Bayran berubah dan baru kemudian dia menyadari bahwa aura hitam menjerat sosok yang berdiri di udara tetapi dia tidak melihat Fang Yu mungkinkah ini tidak mungkin wajah Bayran menjadi tegas dan dia berkata dengan dingin kamu akan segera bertemu dengannya oh tapi drone sudah memindai seluruh pemandangan dan saya masih belum melihat Tuan Fang Yu ekspresi Gary berubah sebelum dia selesai berbicara di layar di belakang kaisar necromantik yang melayang di udara cahaya kemasan tiba-tiba bersinar sosok dengan tubuh penuh api emas muncul di belakang kaisar necromantik dia mengangkat kaki kanannya ke belakang kepala necromantik dan menendangnya ledakan suara keras seperti guntur di siang hari terdengar dari luar kastil kekuatan momen ini bahkan membuat seluruh kastil sedikit bergetar senyuman di wajah Gary menghilang dan dia menatap monitor Byron menunjukkan senyum lucu dan menatap Gary titik-titik-titik necromantik menerima pukulan keras dan tubuh besarnya jatuh ke bawah ledakan necromantik menabrak tengah lubang dan asap ada di mana-mana dan Fang Yu berdiri di lokasi di mana necromantik awalnya berdiri gelombang www.novelhal.com gelombang melihat ke bawah dari tingkat yang tinggi saat ini dia bermandikan cahaya kemasan dan dia hanya merasakan Qi yang sebenarnya di tubuhnya dan bahkan setiap sel berada dalam keadaan yang sangat aktif perasaan ini cukup nyaman hanya saja Fang Yu tidak berinisiatif bertindak seperti ini sekarang pada saat dia menderita kekuatan sihir pemadaman kaisar nekrotik tadi dia merasakan hangat di dantiannya bola naga dan Phoenix mengeluarkan hembusan nafas oleh karena itu meskipun Fang Yu langsung terlempar beberapa kilometer di udara dia tidak merasakan sakit yang jelas di tubuhnya apakah ini kemampuan pelindung naga emas kecil dan Phoenix kecil tapi pukulan barusan tidak cukup untuk membutuhkan perlindungan Fang Yu menggaruk kepalanya dan sedikit mengernyit derai saat Fang Yu sedang berpikir sebuah suara datang dari bawah necromantik melayang dari tanah mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Fang Yu bermandikan cahaya kemasan di udara nafas ini sangat nikmat jika kamu bisa menelannya aku benar-benar akan mencapai alam tak terkalahkan sang necromantik berkata pada dirinya sendiri namun saat ini necromantik juga merasa heran tendangan Fang Yu barusan hampir membuat seluruh tubuhnya roboh itu benar-benar antara beberapa inci pada saat itu ia merasakan sakit yang luar biasa di seluruh bagian tubuhnya seolah-olah hendak terbelah jika ia tidak menyerap energi dalam jumlah besar hari ini tubuhnya mungkin tidak akan mampu menahannya perasaan ini ia tidak ingin mengalaminya lagi Fang Yu di depannya jelas berbeda dari manusia itu kamu bukan manusia necromantik perlahan melayang menatap Fang Yu dan berkata dengan suara yang dalam saya bukan manusia apakah saya monster Fang Yu bertanya sambil tersenyum necromantik tidak berbicara segera itu naik ke level yang sama dengan Fang Yu necromantik membuka tangannya dan jubah hitam yang tersampir di belakangnya menyebar tertiup angin sedikit melayang pada saat ini bola hitam pekat yang berputar-putar mengembun di sekeliling tubuhnya sebanyak 17 terletak di sekitar tubuh necromantik dan pusaran di dalam bola terus berputar setiap bola mengeluarkan nafas yang menyesakkan necromantik membuka tangannya om pembusan angin menyapu keluar berpusat pada tubuhnya langit yang semula berwarna abu-abu putih pun berubah menjadi hitam karena aura hitam yang terpancar dari tubuhnya baik pemandangan maupun keberadaan necromantik itu sendiri membuat orang merasa putus asa valet di kejauhan melepaskan energi dan dengan cepat memperbaiki luka di tubuhnya di saat yang sama dia juga memperhatikan situasi di depan kemunculan Fang Yu dan tendangannya membuat valet ngeri menderita pukulan frontal tapi aku tidak bisa melihat luka di tubuhku valet siang yuan menatap tubuh emas yuyu dan mata ungunya penuh rasa tidak percaya dengan kata lain pukulan yang dideritanya akan musnah dalam sekejap meskipun dia memiliki perlindungan inti energi terlebih lagi Fang Yu menendang raja necromantcher ke tanah dia bahkan tidak bisa berada dekat dengan tubuh necromantcher saat ini valet menyadari bahwa penilaiannya terhadap kekuatan Fang Yu berasal dari sudut pandang yang salah sejak awal dia tidak bisa menggunakan proses dan hasil pertarungannya dengan Fang Yu untuk mengevaluasi kekuatan Fang Yu jika kekuatan dua orang terlalu berbeda maka yang lebih lemah tidak akan pernah mengetahui level sebenarnya dari yang kuat karena ketika yang kuat melawan yang lemah mereka tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali pikiran ini muncul menyebabkan valet yang memiliki harga diri yang kuat sejak kecil hingga besar menjadi sangat terluka valet menatap ke depan dia tahu bahwa pertempuran besar akan terjadi dan hasil dari pertarungan ini bisa membuatnya melihat dengan jelas seberapa tinggi kekuatan Fang Yu titik 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 Fang Yu memandang raja necromantik di depannya matanya bergerak sedikit sampai batas tertentu dia merasa bahwa necromantcher agak mirip dengan penghancur yang dia temui di reruntuhan roh phoenix tubuh orang mati dipadatkan oleh kematian dan kematian juga merupakan sumber kekuatan mereka dan mi ling dibentuk oleh kekuatan pemusnahan dari segi morfologi keduanya sangat mirip keduanya dipadatkan oleh energi spesifik tertentu untuk menghasilkan kesadaran otonom namun keduanya juga sangat berbeda saat Fang Yu dan mi ling bertarung mi ling telah menggunakan tubuhnya untuk melawan Fang Yu tapi ahli nujum di depannya jelas menyukai sihir apakah ada hubungan antara keduanya ajukan pertanyaan padamu Fang Yu memandang ke arah necromantcher dan berkata necromantcher tidak menanggapi mi ling tahukah kamu Fang Yu bertanya dengan ekspresi sedikit basah kuyuk necromantcher masih belum memberikan respon sepertinya itu tidak masalah Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh boom semangat necromantcher yang mengesankan meningkat hingga ekstrim membuat suara-suara berat yang teredam pada level ini jika orang biasa berani mendekat mereka akan langsung dihancurkan menjadi saus daging oleh kekuatan yang luar biasa Fang Yu berdiri di tempatnya bermandikan cahaya kemasan memancarkan nafas keterpisahan dia berdiri di depan raja necromantik yang mematikan itu membentuk kontras yang sangat tajam konfrontasi antara kegelapan dan terang namun saat ini Fang Yu Lian belum mengetahui secara pasti apa itu cahaya kemasan setelah diselimuti oleh cahaya kemasan dia bahkan tidak bisa merasakan nafas necromantcher yang seharusnya sangat dingin apa ini Fang Yu menunduk mengerutkan kening dan menatap tangannya aku akan memberimu kematian paling langsung ini akan menjadi kemuliaan terbesar dalam hidupmu pada saat ini suara necromantcher terdengar di telinga Fang Yu Fang Yu mengangkat matanya dan menatap raja necromantcher om aku melihat 17 bola mengelilingi tubuh necromantcher dan kecepatan pusaran tiba-tiba bertambah cepat setiap bola memancarkan semburan udara hitam terjalin di sekelilingnya di saat yang sama hisapan kuat muncul kekuatan hisap yang dipancarkan oleh masing-masing bola lebih kuat dari kekuatan hisap gabungan 20 roh undet 17 bola berjalan pada saat yang sama penghisapan ini bisa mencapai titik ekstrim Fang Yu yang paling dekat segera kehilangan keseimbangan dan terbang menuju perut necromantcher di depan bum dan tanah di depan raja necromantcher sepanjang 100 meter ditarik ke tanah oleh semburan hisapan ini dan hancur satu demi satu hutan salju besar di belakang juga tumbang set 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 pecahan batu dan batang serta dahan pohon yang patah terbang ke perut necromantcher yang seperti lubang hitam dan Fang Yu yang dengan cepat terbang ke perut raja necromantcher mengertakkan gigi melepaskan energi sebenarnya untuk memperlambat pada saat ini dia dengan tajam menemukan bahwa ruang di sekitar tubuhnya berada dalam keadaan terdistorsi hisapan ini sebenarnya dapat mendistorsi ruang cukup kuat mata Fang Yu bersinar dengan cahaya yang tajam dan dia mengulurkan tangannya ke depan telapak tangannya tiba-tiba meledak dalam semangat yang sebenarnya ledakan sekelompok besar ledakan yang menyebalkan terjadi Fang Yu ingin menggunakan ledakan energi sejati ini untuk mendorong dirinya keluar namun detik berikutnya energi sebenarnya yang diledakkan dari telapak tangannya langsung tersedot ke dalam perut raja necromantcher tidak ada suara sama sekali juga tidak ada dorongan balik yang diharapkan kekuatan hisap di depan menjadi semakin kuat energi sejati Fang Yu benar-benar tersedot tubuhnya benar-benar kehilangan kendali dan dia terbang ke depan bersaing untuk mendapatkan kekuatan fisik Fang Yu tidak takut pada makhluk apapun di dunia ini tapi masalahnya sekarang adalah dia berada di udara dan berada di tengah-tengah penghisapan di udara Anda hanya bisa bertindak dengan kesejati dan hisapan mengerikan yang dikeluarkan oleh necromantcher bahkan energi sebenarnya dan energi lainnya dapat dengan cepat tersedot dalam situasi ini Fang Yu yang berada di udara tidak memiliki fokus sama sekali dan jatuh ke dalam situasi di mana tidak ada tempat yang efektif tunggu fokuslah pada Fang Yu melihat puing-puing yang berterbangan di sisinya dia segera berbalik pada saat ini kebetulan ada puing-puing besar yang terbang dengan cepat menuju posisi Fang Yu Fang Yu mengangkat kakinya detik berikutnya puing-puing mencapai tubuh Fang Yu Fang Yu mengangkat kakinya mencoba menangkap batu yang hancur dan melompat keluar dari jangkauan hisapan bentak tapi saya tidak menyangka dengan kerja keras Fang Yu puing-puingnya langsung meledak kekerasan kerikil tidak cukup untuk menahan gaya ini coba lagi mata Fang Yu bergerak sedikit saat ini dia sudah dekat dengan perut necromantcher ketika dia hendak tersedot ke dalam perutnya ki asli di bawah kakinya tiba-tiba meledak dan melesat ke atas dalam proses naik Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan membanting ke atas mencoba mengenai rahang necromantcher gelombang www.novelringan.com gelombang tapi dia belum banyak bangkit jadi dia segera ditarik kembali oleh hisapan oleh Fang Yu mengumpat dengan kesal detik berikutnya dia tersedot ke dalam perut raja necromantcher suara dan nafasnya menghilang seketika melihat pemandangan ini Valet yang berjarak 400 meter dia tidak menyangka bahwa necromantcher akan memilih cara yang sederhana dan kasar untuk menghadapi Fang Yu bahkan tanah tidak dapat menahan daya isapnya dan ditarik keluar sedalam 2 atau 3 meter apalagi Fang Yu melayang di udara Valet memandangi 17 pusaran air di sekitar tubuh necromantcher wajahnya menjadi pucat dan jantungnya berdetak kencang menilai dari situasi Fang Yu sekarang jika dia ingin melawan raja necromantcher dia tidak bisa muncul di depan raja necromantcher sebab selama dia memasuki bidang 17 bola pusaran itu dia akan langsung tersedot ke dalam perutnya bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan bagaimana caranya menghadapi roh undet biasa sebelumnya Valet berpikir bahwa dia sekarang cukup kuat untuk membalaskan dendam Kapten Kroy dan kelompok rekan satu timnya tapi sekarang menghadapi kaisar necromantcher perasaan tidak berdaya yang putus asa tahun itu telah muncul lagi sekarang otaknya kosong tidak bisa berpikir sama sekali dan tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapi necromantcher Valet hanya berdiri di sana dengan pandangan kosong titik-titik-titik di dalam kastil sayang sekali kata Jia sambil tersenyum sinis sepertinya Tuan Fang Yu bukanlah lawan dari necromantcher Bayran saat ini tidak memiliki darah di wajahnya dia sangat jelas tentang akibat tersedot ke dalam perut orang mati bahkan jika dia percaya pada Fang Yu dia tidak bisa tetap tenang lagi Tuan Fang Yu masih terlalu percaya diri apa yang dia hadapi ahli nujumlah yang menguasai bumi saat itu ahli nujum terkuat Gary memandang Bayran dan berkata dengan keras melawan necromantcher ingin menang dengan kekuatan ini meminta kesulitan boom Bayran mengepalkan tangan kanannya dan membanting desktop seluruh meja hancur dalam sekejap katakan lagi aku akan segera membunuhmu Bayran berkata dengan mata merah terengah-engah bunuh aku kamu harus memiliki kekuatan ini Gary tersenyum dingin menendang kakinya dan mundur dari kursinya di saat yang sama dia mengarahkan tangan kanannya ke depan Bayran tertegun sejenak wow detik berikutnya di dinding di belakang Gary sebuah rudal kecil tiba-tiba ditembakkan kecepatan misilnya terlalu cepat untuk dihindari dengan sia-sia sehingga dia hanya bisa mengangkat tangan dan menyilankannya di depannya ledakan rudal itu menghantam tubuh Bayran dan meledak engah seluruh tubuh Bayran seperti layang-layang dengan garis putus-putus terjatuh langsung jatuh melalui celah di belakang Gary berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya senyuman dingin dan sarkas memuncul di wajahnya karena Fang Yu sudah kalah inilah waktunya aku bermain Gary bergumam pada dirinya sendiri sambil merentangkan tangannya tindakannya langsung memicu pergerakan di dinding belakang armor D-32A sudah siap ada sistem suara wanita di ruangan itu lengkapi sekarang kata Gary oke tuan sistem menjawab desir 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 dinding di belakang membuka pintu dan satu set baju besi khusus terbang dari belakang langsung menutupi tubuh Gary engah armornya tertutup seluruhnya dan semburan cahaya muncul di permukaan belakang tenggelam beberapa sentimeter ke bawah dengan cara ini armor yang awalnya terlihat besar dan besar seketika menjadi kencang dan fleksibel ini adalah penelitian terbaru Gary dia telah memodifikasi ribuan orang secara genetik dan menanamkan berbagai senjata berteknologi tinggi ke dalam tubuh mereka tapi dia tidak pernah melakukannya pada dirinya sendiri karena modifikasi genetik tidak dapat diubah begitu gen tersebut dimodifikasi meskipun kemudian dimodifikasi tubuh tidak akan lagi berada dalam keadaan semula oleh karena itu Gary memutuskan bahwa dia tidak akan memodifikasi dirinya sendiri secara genetik tanpa mendapatkan gen terkuat yang dia pertimbangkan seperangkat peralatan di tubuhnya disiapkan untuk situasi darurat dan kini dia telah menemukan gen yang tepat hari ini dia akan melakukan modifikasi genetik pertamanya jika semuanya berjalan baik setelah hari ini dia akan menjadi orang hasil rekayasa genetika terkuat di dunia penuh kegembiraan Gary melompat keluar dari kastil baling-baling roket di bawah kakinya mengeluarkan api dan Gary terbang dengan cepat ke arah Necromancer titik-titik-titik begitu dia memasuki perut Necromancer Fang Yu segera merasakan tekanan yang kuat tekanan ini menyebar ke seluruh tubuh Fang Yu mencoba menghancurkannya menjadi saus daging pada saat ini tubuh fisik Fang Yu yang ditempa seratus kali menunjukkan keunggulannya tidak peduli seberapa kuat kekuatan ini tetap tidak ada cara untuk menyakiti Fang Yu tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan tiba-tiba menahan tekanan besar dan perlahan dikirim ke posisi yang lebih dalam setelah mencapai posisi tertentu tekanannya langsung hilang Fang Yu membuka matanya tetapi tidak bisa melihat apapun lingkungan sekitar seperti ruang hampa tangan dan kaki melayang dan tidak mampu merasakan keberadaan benda fisik apapun namun Fang Yu bisa merasakan gas yang mengelilinginya itu adalah benda tak bernyawa yang kuat bagi orang lain meskipun mereka datang ke sini dengan nyawanya mereka akan terkikis oleh aura kematian ini dan mati dengan cepat tapi Fang Yu tidak melakukannya cahaya kemasan di tubuhnya memotong semua erosi auranya bahkan baunya pun terhalang oleh karena itu bahkan setelah memasuki ruang ini Fang Yu tidak merasa tidak nyaman aku seharusnya berada di dalam perut necromancer sekarang Fang Yu berkata dalam hatinya di tempat ini bagaimana cara keluarnya keluar dan masih banyak lagi bukankah bola energi yang terkondensasi dari aura kekuatan tinggi di tubuh necromancer memikirkan hal ini hati Fang Yu melonjak dia tiba-tiba merasa tersedot ke tempat ini sepertinya bukan hal yang buruk cari dulu pupil Fang Yu bersinar merah dan tanda cahaya putih menyala dan berputar di pupilnya setelah membuka mata wawasan warna hitam pekat di depanku terpecah menjadi sejumlah besar garis kusut garis-garis ini seharusnya melambangkan untayan kematian Fang Yu tidak peduli dengan jumlah energi mati dia melihat sekeliling hanya mencari bola energi yang menekan aura besar berkekuatan tinggi namun setelah menyapu keempat arah Fang Yu tidak menemukan bola energi tersebut apakah itu di atas Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas kepalanya benar saja setelah melihat seperti ini dia melihat sebuah titik cahaya saat anda memperbesar anda dapat melihat bola energi bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan pergi saja ke lokasi itu kamu bisa mendapatkan bola energi ini mata Fang Yu bersemangat namun begitu dia pergi dia menemukan bahwa tempat ini mungkin sangat padat sehingga titik akupuntur di tubuhnya terhalang tidak mampu melepaskan jejak zenki kebanyakan orang bahkan tidak bisa bergerak namun Fang Yu bergerak bebas dengan kekuatan fisiknya yang kuat ketika air tidak bisa menggunakan energi aslinya dia ingin mencapainya dia harus memanjat selangkah demi selangkah seperti panjat tebing dengan tangan bebas Fang Yu tidak ragu-ragu segera berangkat dan memanjat titik-titik-titik natural mancer itu melayang di udara tidak bergerak setelah menyedot Fang Yu ke perutnya dia tidak merasa enak juga tidak merasa kenyang hal ini membuatnya bingung tapi saat ini 38 roh mati di belakang sudah berkumpul di kakinya di saat yang sama Gary juga datang dari kejauhan yang mulia kaisar rencana awal hampir selesai 38 jiwa undet ini seharusnya sudah mengisi perut mereka Gary membuka helmnya ke udara dan berkata dengan hormat natural mancer melirik ke arah natural mancer di bawah mengerutkan kening dan berkata mengapa ada 10 yang hilang petik 2 titik-titik-titik 10 roh mati sayangnya terbunuh jawab Gary siapa yang melakukannya Fang Yu natural mancer bertanya dengan suara yang dalam tidak dialah pelakunya Gary berbalik menunjuk ke arah bunga ungu 400 meter jauhnya dan bermeditasi di tanah dikelilingi oleh energi ungu itu dia aku hampir melupakannya kata ahli Nujum saat ini Fahlet sudah merasakan nafas yang berbahaya dia segera berdiri yang mulia berikutnya akan ada aliran manusia yang datang untuk mati mereka yang baru saja tiba hanyalah sekelompok petarung tingkat terendah tunggu sampai anggota keluarga kerajaan dan anak-anak keluarga teratas itu tiba anda dan undet akan bisa berpesta jeda kata Gary tentang berapa banyak orang yang akan datang tanya sang natural mancer mungkin Gary hendak berbicara saat ini suara peringatan sistem terdengar di telinganya radar menemukan ada 8 pesawat mendekat di sini yang mulia Gary berkata sambil tersenyum dingin makan malam akan terbang ke meja sendirian aku akan makan ini dulu natural mancer mengulurkan jari kematian yang kental menunjuk ke arah bunga ungu di kejauhan wajah Valet berubah anggota tubuhnya sekali lagi terikat oleh kekuatan tak terlihat jarak antara dia dan natural mancer lebih dari 400 meter dan dia masih tidak punya kesempatan untuk menghindar dalam perjalanan menuju natural mancer warna keputus asaan muncul di mata Valet dia tahu semuanya sudah berakhir namun saat ini saya teringat deru mesin pesawat beberapa jet pribadi terbang dari belakang kemudian di pesawat ini sekelompok orang melompat kelompok orang ini mengenakan pakaian mewah dengan warna berbeda dan beberapa di antaranya masih bersinar dengan cahaya aneh dilihat dari pakaian mereka kelompok orang ini kemungkinan besar berasal dari keluarga besar kerajaan dan keluarga terkemuka di wilayah barat natural mancer gelombang www.novelhal.com gelombang grup cahaya suci kami kami telah menunggu kesempatan ini sejak lama hari ini kami harus membuat benda-benda kotor ini punah sepenuhnya kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk berlama-lama suara-suara datang dari atas grup cahaya suci mendengar nama tersebut mata Valet berbinar menyulut harapan kelompok ini adalah pasukan gabungan yang dibentuk oleh keluarga kerajaan sebelumnya dan keluarga untuk melenyapkan para ahli nujum kekuatan mereka yang bisa memasuki grup cahaya suci adalah eksistensi teratas di wilayah barat kedatangan mereka akan memberi Valet secercah kehidupan titik-titik-titik pada saat yang sama Fang Yu dengan putus asa naik ke dalam tubuh raja natural mancer dengan cepat mendekati bola energi dalam waktu kurang dari 5 menit Fang Yu mencapai posisi di mana dia bisa menjangkau dan menyentuh bola energi bola energi ini seharusnya menjadi sumber dari sebagian besar kekuatan natural mancer saat ini jika tidak dia seharusnya tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat pikir Fang Yu kemudian dia mengulurkan tangannya dan menekannya pada bola energi yang bersinar dengan cahaya biru hanya dengan sentuhan seperti itu anda dapat merasakan panasnya bola energi dan aura intensitas tinggi yang ada di dalamnya seperti lautan bagaimana cara mengambil bola ini Fang Yu meraih bola energi dan mencoba menggunakan kekuatan bola energi sepertinya terpaku di tempat ini tidak bergerak Fang Yu tidak berani menggunakan terlalu banyak usaha dia takut seluruh bola energi akan diledakkan olehnya dan itu lebih dari sekedar kerugian lupakan saja jika kamu tidak mengambilnya serap saja Fang Yu meletakkan tangan kanannya pada bola energi menjalankan seni melahap roh ledakan pusaran cahaya merah bersinar di telapak tangan kanannya menimbulkan suara keras untayan energi spiritual murni berkekuatan tinggi melewati telapak tangan kanan dan memasuki meridian Fang Yu perasaan ini persis sama seperti saat menyerap pembuluh darah roh dan bola energi di depan bola energi seukuran kepala kandungan energi spiritual intensitas tinggi di dalamnya adalah jumlah dari 8 pembuluh darah spiritual meskipun 8 pembuluh darah roh itu sendiri tidak terlalu besar jumlah totalnya juga merupakan jumlah terbesar yang pernah ditemui Fang Yu dalam hidupnya meskipun lingkungan di sini buruk itu lebih baik daripada diam tidak ada yang bisa mengganggu ku Fang Yu berkata dalam hatinya tinggallah di sini selama 10 hari 8 hari untuk menyerap bola energi ini sepenuhnya ketika Fang Yu sangat bersemangat aura kekuatan tinggi diserap ke dalam tubuhnya olehnya setelah mengalir melalui meridian selama satu siklus dituangkan ke dalam bidang naga dan phoenix pada saat ini naga emas kecil dan burung phoenix api kecil tiba-tiba berhenti berputar berdiri di tempat dengan postur normal dan membuka mulut aura itu baru saja masuk ke mulut mereka pada saat yang sama Fang Yu merasakan kehangatan datang dari area dan tiannya aura kekuatan tinggi langsung diserap dulu jika dia ingin menyerap aura kekuatan tinggi di pembuluh darah roh dia harus menuangkan aura tersebut ke dalam dan tian terlebih dahulu lalu menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan aura kekuatan tinggi namun kali ini energi spiritual berkekuatan tinggi setelah memasuki meridian tubuhnya dan berjalan selama satu siklus langsung berubah menjadi basis kultivasinya simpan langkah besar dalam pemurnian bagaimana kabarnya Fang Yu yang selama ini fokus mengoperasikan spirit devoring art membeku sesaat dan segera melihat ke dalam dirinya kemudian dia melihat situasi hantu naga dan phoenix di tubuhnya aura berkekuatan tinggi langsung masuk ke mulut mereka apakah mereka yang memurnikannya bukan aku Fang Yu membuka matanya lebar-lebar terkejut sejujurnya meski asal-muasal naga dan burung phoenix telah terserap namun rasa keberadaan naga dan burung phoenix belum terlalu tinggi karena Fang Yu sendiri tidak terbiasa menggunakan kekuatan selain tubuhnya belum lama ini Fang Yu mencoba menggunakan kekuatan suci yang dibawa oleh Shen Long saat bertarung dengan Yi dan Liu Fang Yu merasa tidak nyaman dengan upaya itu pada saat yang sama beritahu dia bawa integrasinya dengan asal Shen Long tidak tinggi nah selain asal-muasal naga ada juga asal-muasal burung phoenix untuk integrasi hal ini jelas menambah kesulitan selain itu meskipun ia memiliki asal-usul dua binatang besar di tubuhnya Fang Yu tidak merasakan keberadaan keduanya hampir sepanjang hari namun dari sudut pandang saat ini selama periode ini integrasi Fang Yu dengan mereka tampaknya telah meningkat sampai batas tertentu saat melawan Raja Necromancer barusan lapisan cahaya kemasan yang dapat menghalangi nafas tiba-tiba muncul dari tubuh Fang Yu dan sekarang energi spiritual berkekuatan tinggi tidak perlu dimurnikan melainkan langsung diserap ini pasti asal-usul naga dan burung phoenix energi spiritual ditelan oleh mereka tetapi diubah menjadi basis kultifasi saya melihatnya seperti ini mereka tampaknya menyatu dengan saya dan tingkat integrasinya tampaknya baik pikir Fang Yu Fang Yu hanya bisa mengeksplorasi sendiri pertanyaan-pertanyaan ini secara perlahan dan tidak ada yang bisa memberi tahu jawabannya bagaimanapun seseorang yang memiliki asal-usul dua binatang besar di tubuhnya pada saat yang sama adalah unik sepanjang sejarah lupakan saja jangan khawatir Fang Yu mengesampingkan keraguan dalam pikirannya dan menyerap aura bola energi di depannya dengan saksama sekarang aura berkekuatan tinggi tidak perlu lagi disempurnakan maka kecepatan penyerapan dapat terus meningkat aku tidak tahu apakah Necromancer bisa merasakan ia tidak akan menganggapku sebagai kotoran dan memaksanya keluar dari tubuh kan mulut Fang Yu meringkuk menunjukkan senyuman lucu dan berkata dalam hatinya titik-titik-titik mungkin itu karena aura dalam bola energi terlalu besar dan penyerapan Fang Yu terhadapnya sulit dideteksi dalam waktu singkat perhatian Necromancer saat ini tertuju pada orang-orang yang jatuh di udara grup cahaya suci kata Necromancer dengan sungguh-sungguh ya yang mulia kelompok cahaya suci saya telah menyebutkannya kepada Anda sebelumnya mereka telah melenyapkan sejumlah besar roh mati selama 400 tahun ini Gary berkata dengan cahaya terang di matanya itu datangnya tepat Sang Necromancer tiba-tiba tertawa dan berkata kepada surga hari ini saya akan membunuh mereka semua dan menyatakan kembalinya Sang Necromancer kamu masih ingin kembali dengan Holy Light group kami kamu tidak bisa keluar dari cimera Snowfield hari ini seorang pria berotot dengan jubah ungu mewah meraung dia adalah salah satu wakil kepala resimen cahaya suci Joson Holland dari keluarga teratas wilayah barat keluarga Holland Kiao Sen memegang epi dan memancarkan Oraganas sebelum mendarat dia bergegas menuju Necromancer Joson jangan khawatir pria berjubah putih di belakang berteriak orang ini bernama Belle Louis dari keluarga kerajaan Louis dan juga seorang wakil kepala meskipun Belle telah berbicara untuk menghentikannya namun Johnson mengabaikannya dan bergegas menuju Necromancer dia mengaku sebagai orang pertama di resimen cahaya suci yang pertama menggunakan kekerasan dulu tidak perlu banyak usaha untuk membunuh roh tersebut oleh karena itu dia tidak memperhatikan Necromancer di depannya kamu telah bersembunyi selama lebih dari 20 tahun hari ini aku akan menggunakan pedang kemuliaan keluarga Holland kita untuk memberimu pukulan paling mematikan teriak Josen sambil memegang pedang di kedua tangannya ledakan Epi di tangannya menyalakan kembang api yang terang Kiao Sen baru saja bergegas ke depan Necromancer mengangkat pedang beratnya dan menebas langsung ke kepala Necromancer pada saat ini anggota kelompok cahaya suci yang perlahan tertinggal serta valet yang terikat di udara membuka mata lebar-lebar Epi akan menyentuh kepala Necromancer dan Necromancer sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri engah detik berikutnya pedang berat itu menebas kepala Necromancer ini baik beberapa anggota kelompok cahaya suci secara tidak sadar memberikan tepuk tangan namun dua detik kemudian wajah mereka berubah Kiao Sen menebas dengan pedang ini dan Necromancer tidak merespon ia hanya melayang di udara tidak bergerak wajah Kiao Sen sedikit berubah mengertakkan gigi mengangkat pedang yang berat dan ingin menebasnya lagi Josen segera mundur Bell berteriak dari belakang namun saat ini sudah terlambat engah Necromancer tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memegang pedang Epi di tangan Kiao Sen pedang kemuliaan Necromancer memiliki wajah seperti tengkorak tanpa ekspresi apapun Johnson meraung dan mencoba yang terbaik untuk menarik Epi dari tangan Necromancer retakan tapi di detik berikutnya tangan Necromancer bergetar keras dan bila Epi itu langsung hancur melihat pemandangan ini wajah Kiao Sen berubah drastis matanya membelalak inilah pedang yang diwarisi keluarga Holland mereka dari generasi ke generasi pedang ini dibuat oleh ahli pedang terkenal saat itu dengan menggunakan puruhan bahan logam langka pedang ini bukan hanya senjata tapi juga melambangkan warisan dan kejayaan keluarga Helen Kiao Sen membawa pedang ini ke www.novelhal.com hari ini untuk membunuh roh mati terakhir dari ras roh tuliskan satu pukulan lagi tentang kejayaan keluarga Holland dia tidak pernah bermimpi bahwa pedang ini akan dihancurkan dengan cara ini kamu mata Kiao Sen memerah dan dia menatap Necromancer pada saat ini Necromancer mengangkat tangannya lagi dan memegang tubuh Kiao Sen apa Joson ingin membebaskan diri tetapi semakin banyak kekuatan yang dia gunakan semakin besar kekuatan tangan ini segera selamatkan wakil komandan Kiao Sen Bell berkata dengan wajah jelek ya anggota kelompok cahaya suci yang baru saja mendarat bergegas menuju Necromancer pada saat ini Bell mengeluarkan mesin panggilan dan mengirimkan sinyal darurat untuk meminta bantuan situasi saat ini lebih berbahaya dari yang dia kira mereka tidak lagi menghadapi roh mati biasa di masa lalu tapi roh mati berukuran besar yang juga bisa mengeluarkan suara kekuatan Kiao Sen dianggap sebagai peringkat teratas di grup cahaya suci tapi di depan ahli nujum khusus ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan bahkan pedang warisan keluarga pun hancur apa saat Bell mengirimkan sinyal teriakan yang lebih keras datang dari depan retak Josen yang dipegang di tangan Necromancer mendengar suara tulang remuk wajah Kiao Sen berubah menjadi ungu dan wajahnya penuh dengan pembuluh darah yang keras engah detik berikutnya kepalanya terbang keluar dan genangan darah besar tergagap dari tangan Necromancer terperangkap dengan organ dalam melihat pemandangan ini anggota kelompok cahaya suci yang bergegas menuju Necromancer menghentikan langkah mereka dan memandang bayangan gelap di langit dengan ngeri bau darah melayang dari udara seluruh tubuhnya tiba-tiba tertangkap tidak ada yang menyangka wakil kepala resimen akan meninggal dengan cara yang tragis setelah melihat pemandangan ini sekelompok anggota kelompok cahaya suci yang penuh percaya diri dan bergegas menuju Raja Necromancer menjadi malu dan bahkan mundur mereka akhirnya menyadari bahwa arwah mati yang ada di hadapan mereka bukanlah arwah mati biasa yang pernah terbunuh di masa lalu kekuatan ahli nujum ini sangat kuat bagaimana kamu berhenti apakah kamu tidak ingin meninggalkanku di Cimera Snowfield selamanya Necromancer melihat ke arah kelompok anggota kelompok cahaya suci di depan dan mengeluarkan suara yang kuat lebih dari selusin anggota resimen cahaya suci berdiri di sana wajah mereka pucat dan keringat dingin mengucur di dahi mereka segera mundur Bell berteriak dari belakang namun anggota kelompok cahaya suci tetap tidak bergerak berdiri di tempat seperti kayu mundur cepat puluhan anggota kelompok cahaya suci lainnya juga berteriak meskipun suaranya keras kelompok anggota kelompok cahaya suci yang membelakangi mereka masih tidak berniat untuk pergi bagaimana kabarnya Bell mengerutkan kening dan hendak berbicara lagi A. kita tidak bisa bergerak pada saat ini salah satu anggota kelompok cahaya suci di depannya menoleh dengan keras dan berkata dengan suara gemetar karena kamu ingin menyingkirkanku mengapa kamu berpikir untuk kembali kata sang Necromancer selama kata-kata itu Necromancer mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya ke depan wow selusin anggota kelompok cahaya suci segera terbang menuju posisi Necromancer tidak anggota resimen cahaya suci di belakang melihat pemandangan ini wajah mereka terkejut dan mereka berteriak puff tapi seruan mereka tidak mengubah apapun anggota kelompok cahaya suci tersedot ke dalam perut Necromancer yang seperti lubang hitam satu per satu mengeluarkan darah merah cerah bau darah di udara menjadi lebih menyengat anggota resimen cahaya suci yang masih seperti pelangi dua menit yang lalu kini dipenuhi ketakutan dan kengerian di wajah mereka di satu sisi penghancuran kekuatan semacam ini mengejutkan mereka di sisi lain hal itu juga membuat pertahanan psikologis mereka runtuh faktanya sebelum menerima video provokatif yang dikirimkan Gary Holy Light Group sudah jarang mengadakan kegiatan karena para ahli nujum sudah tidak muncul lagi hari ini begitu banyak dari mereka berkumpul dan datang ke ladang salju cimera dengan keyakinan bahwa mereka akan memusnahkan Necromancer sepenuhnya saat ini mereka hanya memiliki rasa takut dan mundur di dalam hati mereka mereka berasal dari berbagai keluarga dan keluarga kerajaan dengan status luar biasa dan kondisi yang sangat unggul datang ke sini saya hanya ingin mendapat kehormatan untuk menghancurkan para ahli nujum dengan syarat memastikan keamanan tapi sekarang situasinya benar-benar di luar dugaan mereka tidak ingin tinggal sedetik pun cepat pergi dari sini kalau tidak kita semua akan mati seseorang di kelompok cahaya suci berkata ketika dia meneriakan ini orang lain yang awalnya ingin melarikan diri segera merespon dan berlari kembali tanpa menoleh ke belakang tenang tenang tetap tenang teriak Bell dalam perang hal yang paling tabu adalah melarikan diri apalagi dalam situasi ini selama satu orang kabur yang lain akan mengikuti Bell dapat memahami ketakutan orang-orang ini tapi pelarian yang tersebar seperti itu kerugiannya hanya akan lebih besar dia tidak mengira roh mati di depannya akan membiarkan mereka pergi benar saja Bell baru saja berteriak beberapa kali ketika Necromancer di depan mengangkat tangannya dan membidik pelari tercepat ledakan tiba-tiba ada cahaya hitam di sekitar tubuh orang-orang yang mencoba melarikan diri cahaya hitam menyala dan hanya genangan darah hamus yang tersisa di tanah melihat pemandangan seperti itu sekelompok anggota kelompok cahaya suci yang berlari di belakang semuanya berhenti beberapa orang ketakutan dan langsung jatuh ke tanah angkat tanganmu membunuh beberapa orang dalam sekejap metode serangannya bahkan tidak terlihat dengan jelas bagaimana cara melawan-lawan seperti itu untuk sementara keputus asaan dan penyesalan yang tak ada habisnya muncul di hati setiap orang jika aku tahu itu aku seharusnya tidak menjawab panggilan itu dan mendatangi monster ini aku adalah kaisar kematian kalian manusia di hadapanku tidak sebaik semut kata ahli nujum itu Gary yang terbang memandang ke arah anggota kelompok cahaya suci yang berwajah pucat di depannya dan senyuman lucu muncul di wajahnya sekarang orang-orang yang ketakutan ini semuanya adalah bangsawan yang berjalan menyamping di wilayah barat sungguh membahagiakan bagi Gary melihat tragedi orang-orang besar ini Fahlet yang anggota tubuhnya terikat juga putus asa saat ini dia telah tinggal di wilayah barat sejak dia masih kecil dan telah mendengar banyak legenda tentang kelompok cahaya suci pasukan gabungan yang dibentuk 400 tahun yang lalu untuk melawan undet bagi masyarakat wilayah barat adalah keberadaan yang tak terkalahkan tapi setelah melihat apa yang terjadi barusan fantasiku menjadi kecewa kekuatan yang disebut kelompok cahaya suci tidak sekuat yang dibayangkan mereka bisa menghadapi roh undet biasa tapi mereka hanya bisa dihancurkan di hadapan raja undet dan mereka tidak berdaya seperti bunga valet The Necromancer Bell berdiri di tempat melihat bayangan hitam di langit di depan matanya penuh ketakutan sebagai salah satu wakil ketua kelompok cahaya suci dia tidak pernah tahu bahwa Necromancer memiliki keberadaan kaisar tapi fakta di hadapannya memberi tahunya ahli nujum di depannya ini memang berbeda dengan ahli nujum lainnya pada saat ini Raja Necromancer melambaikan tangan kanannya ke depan 38 roh mati di belakang melayang ke depan pada awalnya kelompok cahaya sucimu bisa membunuh mereka kan tanya sang Necromancer terjadi keheningan tidak ada yang berani bicara dan tidak tahu harus berkata apa mereka ingin membalas dendam dan saya bersedia memberi mereka kesempatan ini Necromancer melanjutkan mengangkat tangan kanannya lagi dan menekan ke bawah kemudian 38 roh mati bergegas menuju anggota kelompok cahaya suci di depan wajah Bell sedikit berubah dan dia ingin pergi namun ketika dia berusaha keras wajahnya berubah sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan membatasi anggota tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali Bell melihat ke arah anggota di belakang dan begitu pula melihat ke 38 ahli nujum yang bergegas di depannya baru pada saat itulah Bell memahami niat ahli nujum itu ia ingin menggunakan 38 roh undet ini untuk membunuh mereka anggota kelompok cahaya suci untuk membalas pembunuhan ahli nujum yang dilakukan kelompok cahaya suci sebelumnya berengsek Bell mengertakkan gigi mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri tetapi tidak berhasil apa saat ini seseorang telah tersedot ke dalam perut oleh roh mati engah bau darah meresap Bell hanya bisa menyaksikan anggota kelompok cahaya suci satu per satu anak-anak dari keluarga dan keluarga kerajaan terkemuka ini meninggal secara tragis di dalam perut orang mati terlalu ceroboh terlalu ceroboh Bell menggigit bibirnya dan berdarah dan hatinya penuh penyesalan jika mereka dapat melakukan penelitian lebih lanjut sebelum datang mereka tidak akan berada di tempat mereka sekarang sekarang gelombang www.novelringan.com gelombang semua yang hadir akan mati meski sudah mengeluarkan sinyal bahaya air yang jauh tidak bisa berada di dekat api ketika anggota lain tiba saya khawatir hanya genangan darah dan pecahan tubuh yang terlihat di tanah ketika kelompok cahaya suci terbunuh Necromancer berdiri tak bergerak di udara tambahkan cibiran di dalam sungguh menyenangkan menyaksikan para bangsawan ini meninggal secara tragis Fahlet menatap Necromancer di depan tanpa sedikitpun ekspresi di matanya dia tahu betul bahwa Necromancer tidak menganggapnya serius sekarang jika itu menghadapkan anggota kelompok cahaya suci dengan sikap melawan Fang Yu pemandangannya hanya akan menjadi lebih tragis ada lusinan anggota grup cahaya suci saya khawatir mereka bahkan tidak dapat bertahan selama 2 detik titik 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 oke Necromancer yang berdiri di udara tiba-tiba mengeluarkan suara bingung yang mulia ada apa Gary bertanya petik 2 titik 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 petik 2 Necromancer tidak berbicara seolah merasakan sesuatu dalam diam setelah beberapa saat tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura yang lebih kuat tubuhku tanpa diduga suara Necromancer sangat marah dan aura tubuhnya terus meningkat Gary mundur lagi dan lagi takut disakiti oleh Necromancer pada saat yang sama dia memandang ke arah Necromancer dengan takjub bertanya-tanya apa yang telah terjadi seseorang ada di dalam tubuhku mencuri kekuatanku Necromancer itu meraung ke langit seseorang siapa itu Gary bertanya dengan sedikit perubahan wajah pasti itu Fang Yu pasti Fang Yu sialan itu Necromancer sangat marah dan mengucapkan dua kalimat lalu sekarang apa yang harus aku lakukan cahaya aneh muncul di mata Gary dan pikirannya berputar cepat aku ingin mengeluarkannya Sang Necromancer meraung selamat menikmati selamat menikmati